4 bulan pisah ranjang kesibukan Stephen William di tengah badai rumah tangganya dengan Celine Evangelista jadi sorotan netizen, puas-puasin aja. Basa Basih Titik terang belum juga muncul dalam rumah tangga Celine Evangelista dengan Stephen William. Melansir greatfame.id, bahkan kini Celine Evangelista dan Stephen William melakukan perang dingin dan sudah tidak lagi saling tegur sapa. Kini Celine Evangelista memboyong semua anaknya untuk tinggal dengan dirinya di rumah baru. Sampai saat ini, keduanya belum menunjukkan itikat baik untuk berdamai dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka. Sementara itu dilansir dari tribun sumsel.com, terhitung sudah 4 bulan Stephen William tidak memberi nakwah batin ke Celine Evangelista pas kapisah ranjang. Alih-alih terlihat sedih Stephen kini menikmati hidup menyendiri. Diakui Stephen jika dirinya tampak senang jika ada adegan dengan hewan komodo. Tidak pelak, tanda tanya pun mencuat tidak kunjung, memperlihatkan usaha memperbaiki rumah tangga. Mungkinkah dibalik senyumnya ada badai hati yang sedang menerpa dirinya? Jadi saya ke Labuan Baju kerja sekaligus liburan juga kesana. Ada hal seru, ada pulau yang harus dinaiki, kata Stephen. Dengan peraharaan masalah rumah tangga yang dialami Stephen belum ada konfirmasi, klarifikasi atas permasalahan yang menerpa rumah tangganya. Komentar beragang pun menghampiri kolom komentar Youtube SCTV. Puas-puasin aja liburan happy-happy. Mumpung masih kuat dan hebat. Mumpung masih ganteng dan digemari orang. Mumpung Tuhan masih baik dan belum marah. Di saat waktu yang Tuhan kasih sudah habis buatmu, di saat itu juga habis semuanya. Nampak sibuk kerja, usai pisah dengan Stephen William, Celine Evangelista ke Pergok ikut jalani puasa hingga sahur di lokasi syuting. Udah biasa situasi kayak gini. Kabar keretakan rumah tangga, Celine Evangelista dengan Stephen William memang sedang mendapat banyak sorotan. Sejak perahara rumah tangganya dengan Stephen William muncul ke publik, kehidupan Celine kini bisa akan menjadi pusat perhatian. Bahkan, mbak tidak peduli dengan konflik rumah tangganya dengan Stephen William, Celine Evangelista justru terlihat sibuk bekerja. Wajah cantiknya pun kini sering terlihat menghiasi layar kaca. Namun rupanya, ada yang berbeda di saat bulan Ramadan 2021 ini. Dikabarkan dari Nova.id dibocorkan pria lain ternyata Celine Evangelista diam-diam ikut menjalani puasa. Momen tersebut tampak diabadikan oleh pria bernama Malik Harsha yang tidak jarang muncul dalam story Instagram Celine Evangelista. Malik tampak merekam momen Celine yang saat itu berada di lokasi syuting Facebook ke Ramadan 2021. Ada pun gaya Celine makan yang lesehan di lantai disorot. Saur-saur, jeng Celine selamat makan, ucap Malik Harsha. Celine yang makan sembari lesehan dengan Hairdo pribadinya tampak gembira. Mereka makan dengan penuh sukacita kendatihannya menyantap menu saur di lantai backsteak dia. Selamat makan, saud Edvirdajen Sang Hairdo memperlihatkan Celine dengan nasi kotaknya. Dilansir dari tribun, Celine pun mengaku bila dirinya terbiasa ada di momen seperti itu. Apalagi Celine juga menyebut dirinya sudah lama membintangi sinetron stripping. Karena aku sebelumnya juga sinetron stripping. Kan tau sendiri sinetron gimana sampai pagi gitu, jadi ya udah biasa dengan situasi seperti ini. Ujar Celine Evangelista saat ditemui di Studio Antivi Episentrum Kuningan Jakarta Selatan, Sabtu 24 April. Saat ini lebih enak TV kayak gini, karena kan kita beda lokasi dan beda ketemu orang, terus beda karakter yang dimainin. Kalau sinetron gitu kan, orang itu terus pagi ketemu pagi bebernya. Celine pun memiliki cara tersendiri untuk menjaga ketahanan tubuhnya selama menjalani kegiatan yang padat. Iya, ada infus vitamin aku ucap Celine, selain itu minum vitamin dan makanan sehat juga terus istirahat di mobil aja jelasnya. Sementara itu momen Celine berpuasa pun juga sempat disorot oleh Malik Harsa. Dia asik memainkan handphone dalam posi tersebut. Semangat masih puasa kata Malik sambil selfie dan menyerot Celine di belakangnya. Guys, guys, dicuekin guys. Ujarnya lagi, puasa dong kata temannya. Celine lalu menimpalinya puasa. Semangat kata Celine. Semangat guys, ujar Malik menyautnya. Celine Evangelista bikin heboh gegara tampil berhijab dengan cadar warna hitam. Netizen cantik banget. Celine Evangelista semakin eksis di dunia hiburan. Celine Evangelista terus mencari pundi-pundi uang untuk menunjang kehidupannya usai terpisah dari sang suami. Baru-baru ini, Celine Evangelista bikin heboh penggemarnya lewat unggahan foto Instagram. Bagaimana tidak terbiasa posting foto seksi, Celine tiba-tiba mengunggah foto berhijab. Meski terkait dengan endorse, namun foto Celine itu rame jadi sorotan. Suka banget koleksi dari adans.sign.exe. Bahannya super nyaman dan simple banget tulisnya lewat adceline underscore evangelista. Postingan ini memancing reaksi Vega Darwanti. Bahkan ia sempat memanggil istri Stephen William dengan sebutan ini. Masya Allah, Bu Hajjah tulis ad Vega Darwanti 123. Tidak ketinggalan banyak netizen yang juga memuji penampilannya. Ad Rasa Mawati 67. Teteh Celine cantik banget. Celine Evangelista curhat ke Ustadz Maulana soal suami yang maksiat. Singgung Stephen William. Celine Evangelista tiba-tiba curhat soal suami maksiat kepada Ustadz Maulana. Di tengah kabar rumah tangganya yang sedang di ujung tando, Celine Evangelista datang ke acaranya Ustadz Maulana. Di situ, wanita cantik dengan tato di dada atas itu pun banyak bertanya. Kita tahu, Celine Evangelista sudah tidak serumah lagi dengan sang suami Stephen William. Terkait hal itu, Stephen William sendiri mengaku tidak ambil pusing dengan apa yang terjadi dengan rumah tangganya sekarang. Kabarnya, Stephen William sendiri sudah enggan diajak bertemu oleh Celine Evangelista. Belum lama ini, Celine Evangelista berkesempatan curhat kepada Ustadz Maulana. Di situ, dia menyinggung soal suami maksiat. Hal itu berawal dari pertanyaan Ramzi kepada Ustadz Maulana terkait suami yang harus dipatuhi oleh istri. Suami seperti apa yang harus ditaati? Tanya Ramzi pada Ustadz Maulana seperti dikutip grid.id dari tayangan Kopi Viral Rabu 21 April 2021. Menurut Ustadz Maulana, sosok suami yang harus ditaati istri yaitu suami yang menjalankan aturan. Suami yang menjalankan aturan karena tidak ada ketataan dan kemaksiatan, jawab Ustadz Maulana. Sosok wanita tidak boleh taat terhadap suami yang melanggar aturan lanjutnya. Celine Evangelista pun langsung nyeletuk soal suami yang maksiat. Kalau suami maksiat kita, nggak usah nurutin? Tanya Celine Evangelista. Sebelum terlalu banyak bicara, Melanie Ricardo dan Ramzi langsung melarang Celine Evangelista. Ustadz Maulana pun belum menjawab pertanyaan dari Celine Evangelista. Terima kasih telah menonton!